Pemirsa, Kabupaten Pak Pak Barat Sumatera Utara terkenal dengan hutannya yang terjaga. Di kabupaten ini banyak ditemukan sejumlah tanaman endemik yang kaya akan manfaat. Salah satunya adalah pohon kapur, pohon langka yang banyak tumbuh di wilayah pantai barat Sumatera. Pemerintah setempat pun berupaya melestarikan ekosistem pohon ini sebagai salah satu warisan dunia. Rekan kami Dinal Apriansia akan mengulasnya dalam segmen sekitar kita berikut ini. Pemirsa, Kabupaten Pak Pak Barat memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satunya pohon kayu kapur. Pohon ini tumbuh dengan subur di hutan sekitar kecamatan Pagindar. Lantas bagaimana ya pohon kayu kapur ini dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Mari ikuti saya. Pak Pak Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi. Kabupaten ini berada di kaki pegunungan Bukit Barisan pada ketinggian 250 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Sekitar 87 persen luas wilayahnya adalah hutan. Sehingga Pak Pak Barat memiliki potensi keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pak Pak Barat adalah pohon kapur. Pohon dengan jenis kayu golongan meranti ini banyak tumbuh di wilayah Pak Pak Barat yakni di desa Sibagindar kecamatan Pagindar. Keberadaan hutan pohon kapur ini berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah setempat pun berkolaborasi dengan tim ekspedisi dari Universitas Negeri Medan melestarikan keberadaan hutan pohon kapur ini. Baik dari sisi wisata alam, studi wisata, penelitian, dan lainnya. Pertama, Pemkap Pak Pak Barat berupaya untuk mengedukasi masyarakat untuk sama-sama memelihara hutan kapur ini. Karena masyarakatlah sebagai unjung tombak perawatan atau pemeliharaan kayu kapur ini. Karena beberapa kasus yang terlihat itu ada penebangan kayu kapur. Kita berupaya untuk mengedukasi masyarakat untuk sama-sama memelihara kapur itu. Tanaman bernama Ilmiah Driobalanops aromatica gaeteng ini tumbuh di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian wilayah Malaysia. Terdapat tujuh spesies pohon kapur yang populer di dunia. Pohon kapur yang tumbuh subur di kecamatan Pagindar ini merupakan jenis kayu kapur Driobalanops aromatica gaeteng yang banyak tumbuh di wilayah Aceh, khususnya Subulus Salam dan Aceh Singkil yang berbatasan langsung dengan wilayah Pagindar. Keberadaan pohon kapur memang tumbuh subur dan berkembang baik di wilayah ini. Sepanjang jalan dan sejauh mata memandang, jejeran pohon-pohon besar menjulang tinggi hingga puluhan meter dan diperkirakan berjumlah ribuan batak. Pohon perdagangan dunia ini memang telah dikenal sejak ratusan tahun silam. Getah kapur yang dikenal sebagai kamper asal Pulau Sumatera bahkan disinyalir telah sampai di Mesir melalui pedagang-pedagang yang singgah dan berniaga di baru skala itu. Nah pemirsa inilah pohon kayu kapur. Seperti yang dapat Anda lihat sendiri bahwasannya pohon ini tumbuh tinggi dan subur di hutan Kecamatan Pagindar. Dari pohon inilah nantinya dapat menghasilkan produk turunan berupa parfum dan aroma terapi yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pakpak Barat. Sondang Manik, salah seorang warga desa Sibagindar merasakan manfaat dari hutan pohon kapur di Kecamatan Pagindar ini. Ia dan warga lainnya menjadikan hutan ini sebagai sumber mata pencaharian mereka sehingga mereka membutuhkan bantuan pengelolaan hutan ini dari pemerintah setempat untuk bersama melestarikan hutan dan meningkatkan perekonomian warga. Karena memang kayu kapur ini adalah merupakan mata pencaharian mulai dari dahulu dari nenek moyang kami dan ini salah satu mata pencahariannya. Kemudian dengan adanya rencana untuk melestarikan pohon kapur ini kami warga masyarakat yang ada di desa Sibagindar, Kecamatan Pagindar sangat menyambut baik karena di samping disitu ada sisi ekonominya dan juga ada semacam edukasi bagi masyarakat bahwa lingkungan kami boleh dipelihara dengan baik. Pohon kapur menghasilkan produk khas non-kayu berupa kristal yang populer disebut kapur atau kamper serta minyak kapur atau ombil. Dari getah inilah, kapur bisa dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Produk dari pohon kapur ini merupakan teks sejarah. Kalau kita buka sumber-sumber Timur Tengah selalu disebut kapur yang diperlukan oleh masyarakat elit Timur Tengah khususnya untuk membuat parfum, untuk membuat obat-obatan dan juga untuk membuat pengawetan. Oleh karena itu, sumber-sumber tertua di Timur Tengah sekitar 2.000 tahun yang lalu sudah menyebut-nyebut komoditi ini, tanaman ini. Dan selama ini tanaman itu dianggap sudah punah. Ribuan pohon kapur memang masih tersimpan di kawasan ini dan akan mengalami kepunahan bila tidak dijaga dan dilestarikan sejak saat ini. Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, warga, dan pemangku kepentingan lainnya agar hutan kapur di Pakpak Barat ini bisa menjadi geopark internasional. Sekian program Bingkai Sumatra Jaga diri Anda dimanapun Anda berada Tetap semangat menyebarkan kebaikan Saya Agnes Sinambila pamit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!